Intro Selamat malam, salam sejahtera Ini keputusan terkini undi percaya di Dewan Parlimen Yang kita tunggu-tunggu daripada pagi sampai petang Akhirnya saya sahkan bahwa Anwar Ibrahim menang Dalam undi percaya tersebut Wow, kita ucapkan tahniah Pasti ada orang yang akan meroyan malam ini Tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh Semua tak boleh Harap-harap dia boleh tengok bola sepak ulangan lah Argentina lawan France Usul percaya pada Anwar lulus dengan undian suara Ini keputusan Muktamad, saudara-saudara Dewan Rakyat bersidang buat pertama kali Selepas pilihan raya umum ke-15 Ahli Parlimen hari ini telah pun membahaskan Usul undi percaya terhadap Anwar Ibrahim dengan begitu panjang lebar sebentar tadi Pada tepat 6.12 petang sebentar tadi Usul percaya terhadap Perdana Menteri lulus dengan undian suara Bukan undian belah bahagi Anwar kekal sebagai Perdana Menteri Yang saya hairan Kenapa tidak dibuat undi belah bahagi ya Kalau dibuat undi belah bahagi Maknanya kita akan tahu Siapa yang dapat undi tertinggi Siapa yang undi dapat yang terendah Oke saudara-saudara Itu keputusan yang memang kita tunggu-tunggu sekalian Ahli Parlimen Tambun ini Yaitu Anwar Ibrahim Mendapat sokongan majoriti Ahli Parlimen sebagai Perdana Menteri ke-10 Selepas usul undi percaya dibentangkan di Dewan Rakyat petang tadi Usul undi percaya itu diluluskan dengan undian suara Selepas dibentangkan oleh timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf Dan kemudian dibahaskan oleh 12 Ahli Parlimen Saudara-saudara itulah keputusan yang kita dapat daripada Dewan Rakyat Yang saya hairan tadi beriaya sangat semua Ahli Parlimen sebelum Parlimen dibuat Beriaya sangat mereka nak bukti daripada Anwar Ibrahim Yang menunjukkan Datu Sri Anwar Ibrahim Boleh menjadi Perdana Menteri Tetapi pada sidang Parlimen ini pula Ramai hilang tidak mau mengundi pula Kenapa itu ah? Terutamanya Perikatan Nasional Tiba-tiba Saidan kata tak payahlah mengundi Biarlah dorang undi sesama sendiri Ada lagi yang kata Takiyudin Hasan pun kata Dia kata tak payahlah mengundi Sebab sudah bersifat akademik Agong dah lantik Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Nah kan ini bagus Kan itu lebih baik Awal-awal dulu sudah cakap Tak payahlah lagi berbunyi sana-sini Tak payahlah lagi menyusahkan diri sana-sini Meroyan sini-sini-sini Lebih baik terima saja Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Jangan lagi mempersoalkan keabsahan beliau Jadilah pembangkang yang paling berwibawa Bertahanlah selama lima tahun lagi Nanti lima tahun lagi pilihan raya tiba Di sanalah anda berusaha lagi menjadi Perdana Menteri Jangan lagi suka-suka lagi Nggak pula tebuk-tebuk atap-tebuk atas kiri, kanan, depan, belakang Nah syukurlah kita bersyukur kepada Tuhan Kerana diberikan hikmat yang luar biasa kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Apabila beliau memeteraikan MOU dengan kerajaan Jadi hari ini kita bersyukur Tidak ada orang yang dianiayai Tidak ada orang yang dipecat Tidak ada orang yang terpaksa letak jawatan Tidak ada orang yang terpaksa dilepaskan jawatan Dipecat Akhirnya terpaksa pula mengosongkan kerusinya Hari ini tidak perlu mereka lakukan itu semua Nampaknya apa yang Datu Sri Anwar Ibrahim buat itu Memang tepat pada waktunya Apa yang ditakuti oleh perikatan nasional Sebenarnya hanya impian bayang-bayang mereka sendiri Bukan karena MOU itu Tetapi karena mereka tahu Dengan MOU itu Tidak ada jalan lagi mereka untuk mempengaruhi Mana-mana ahli parlimen yang ada di Malaysia Dengan erti kata lain Kerajaan Malaysia yang ada sekarang ini Sudah mencapai Kestabilan yang sangat kuat Untuk lima tahun lagi Sekurang-kurangnya lima tahun lagi Kita bersyukur Kita memuji kepada Tuhan Kerana negara kita Bakal menjadi negara yang stabil semula Bakal menjadi harimau yang mengaung semula Kita bersyukur Kerana itu telah berlaku Pada hari ini Saudara-saudara sekalian Sebelum kita teruskan Anwar lepasi usul undi percaya Peroleh sokongan majoriti Jadi parlimen Sekali lagi saya bacakan kepada anda Anwar Ibrahim Sah Menjadi perdana menteri Yang punya Majoriti Dan tidak lagi boleh dipersoalkan selepas ini Kalau nak persoalkan lagi Pergi tanya muka sendiri Pergi ambil cermin Tanya di muka Kenapa tidak undi Belah bahagi Anwar Ibrahim Mahu undi belah bahagi Tapi Parlimen Mengusulkan Supaya Tidak ada undi belah bahagi Dan hanya ada undian suara Undian suara ini Mereka hanya perlu berdiri Dan menunjukkan sukungan Kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Sekian dulu untuk kali ini Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat petang Salam sejahtera Kecoh keputusan Undi percaya Di parlimen petang ini Oke Baik Sebelum saya sampaikan Apakah kecohan yang dimaksudkan ini Sila tekan dulu butang subscribe Untuk mendapatkan Isu-isu terkini Daripada channel saya ini Baiklah Saudara-saudara sekalian Hari ini Kecoh di Dewan Parlimen Tentang usul undi percaya Apabila semua Para Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional Tiba-tiba Moroyan tak tentu fasal Haha Ianya diketuai oleh Sahidan Kasim Apabila beliau kata Biar mereka undi Sesama sendiri Itu kata Sahidan Kasim Saudara-saudara sekalian Apa yang terjadi Sahidan Kasim Yang mewakili Parlimen Araw Mewakili parti Perikatan Nasional Mencadangkan Perikatan Nasional Tidak mengambil bahagian Dalam undi percaya Ini paling Saya rasa Paling win Alasan kantoi Alasan takut Kedapatan Yang mereka dah Kalah teruk Alasan supaya Mereka tak kedapatan Bahawa mereka Sudah tidak punya Lagi undi Dan mereka Confirm Kalah Di dalam Dewan Parlimen Tiba-tiba Sahidan kata Biar mereka Undi Sesama sendiri Dan Perikatan Nasional Tak payah Mengambil bahagian Ini memang Paling ketara Paling win Kenapa begitu Sebab memang Dah tahu dah Mereka akan kalah Kenapa dulu Tak tahu-tahu lagi Kenapa dulu Muhyiddin Yassin Kata Dialah yang Paling cukup Undi Kenapa Muhyiddin Yassin Cakap Dialah yang Paling cukup Sokongan Sokongan Kali ini Tiba-tiba pula Tak nak mengundi Sahidan Kasim Aku pun tak tahulah Saya pun tak tahulah Kenapa Sahidan Kasim Tiba-tiba Meroyan Seperti ini Katanya Tiada lagi Keperluan Berbuat demikian Kerana yang Di Pertahan Agong Sudah pun Melantik Anwar Biar mereka Undi Sesama sendiri Katanya Dulu Masa Anwar Ibrahim Dilantik menjadi Perdana Menteri Ada pula Gong yang Berbunyi Kuat sangat Ada pula Orang yang Meroyan Kata Dialah yang Paling banyak Undi Dan ada pula Yang mengatakan Bahwa tunjukkan Bukti Sekarang ini Bukti Nak ditunjukkan Anwar Ibrahim Nak buktikan Nak tunjukkan Bukti Bahwa dia Cukup Cukup sokongan Cukup undi Dua per tiga Di parlimen Muhyiddin Yassin Kata waktu itu Dia kata Dia nak bukti Bagaimana Anwar Ibrahim Boleh menjadi Perdana Menteri Tapi sekarang ini Pula Kata tak perlu Undi Pula Kata Sahi dan Kasim Karena Agung Dalantik Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Waktu Muhyiddin Cakap dulu Yang dia kata Dia ada Sokongan Yang cukup Waktu itu Anwar Ibrahim Memang Nak dilantik Mau Angkat Sumpah Sudahpun Bahkan Selepas Anwar Ibrahim Sudah angkat Sumpah Masih ada lagi Pemimpin Perikatan Nasional Yang cuba Mempersoalkan Keabsahan Datus Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Tapi sekarang ini Macam takut Pula Apasal takut Pula Itulah yang Betul-betul Membuatkan kita Bingung Sebingung Bingungnya Sebelum kita Teruskan Silah tinggalkan Komen kamu Kenapa Agak-agaknya Sahi dan Tiba-tiba Tak nak lagi Undi itu Diteruskan Tak nak lagi Mau meneruskan Undi itu Karena menurut Sahidan Itu sudah Berbentuk Akademik Saudara-saudara Sekalian Yang lebih Panas Dan luar biasa Lagi Apabila Apabila Hamzah Zainuddin Mencabar Datus Anwar Ibrahim Supaya Menyaman Media Eropah Yang menggelarnya Homoseksual Tetapi Apa yang menarik Apabila Lim Guan Eng Mendedahkan Bahwa Jangan salah guna Ruang yang telah Diberikan Untuk berbahas Kali ini Karena Lim Guan Eng Berkata Berdasarkan Prosedur Parlimen Usul percaya Sebenarnya Tidak perlu Dibahas Bagaimanapun Katanya Oleh kerana Perkara itu Dibenarkan Memandangkan Kerajaan Sedia ada Mengamalkan Demokrasi Bukan macam Yang dulu Takut Sangat nak Undi percaya Bahkan Mendaruratkan Pula Parlimen Jangan salah gunakan Ruang Kata Lim Guan Eng Merujuk Kepada Ketua Pembangkang Yaitu Hamzah Zainuddin Lim Guan Eng Merujuk Kepada Kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin Bahwa Terdapat Media Eropa Menerbitkan Artikel Yang merujuk Anwar Sebagai Homoseksual Sepenuhnya Kalau kita Dengar Ucapan Tadi Satu Tuduhan Sebuah Surat Kabar Yang langsung Yang kita Tak pernah Dengar Langsung Ini Satu Perbuatan Amat jahat Kata Lim Guan Eng Saya pun Tertanya-tanya Sebenarnya Siapa Akbar Yang dirujuk Oleh Hamzah Zainuddin Kenapa Dari Eropa Pula Dan Dia tak sebut Akbar Apa Yang menulis Anwar Ibrahim Sebagai Homoseksual Saya tak pernah Tahu Dan Hamzah Zainuddin Pun tak cakap Tak cakap Akbar Tersebut Nama apa Semua orang Boleh cakap Gantung-gantung Saja Semua orang Boleh cakap Sembarangan Memetik Mana-mana Akbar Tapi kamu Kena sebutlah Akbar Apa Barulah Kita boleh Percaya Yang ini Tidak Ini memang Perbuatan Yang amat Jahat Kata Lim Guan Eng Sebab Ini satu Tuduhan Yang kita Tidak pernah Dengar Surat kabar Itu pun Tak tahu Dari mana Kita pun Tak pernah Dengar Jadi Sebarkan Semua ini Supaya Anda tahu Bahwa Apa yang Dicakap Oleh Hamzah Zainuddin Itu Belum ada Bukti Dan Dia tidak Tunjukkan Dia tidak Dia itu Tolong Sebutkan Itu Daripada Surat kabar Apa Media Dari mana Supaya Dapat Dipertanggungjawabkan Jangan Cakap Sembarang Sembarang Saja Dan Takiyuddin Pula Mendakwa Bahwa Perikatan Nasional Turut Ditawarkan Jawatan Kabinet Takiyuddin Hasan Mendakwa Perikatan Nasional Pernah Ditawarkan Jawatan Kabinet Dan Perbelanjaan Pilihan Raya Mereka Dibayar Balik Jika Mereka Menyertai Kerajaan Namun Tawaran Itu Ditolak Gabungan Itu Katanya Takiyuddin Tidak Menjelaskan Lebih Lanjut Mengenai Dakwaan Tersebut Inilah Mereka Suka Sangat Cakap Gantung Gantung Tapi Tidak Penjelasan Yang Lebih Jelas Takiyuddin Berkata Undi Percaya Adalah Tidak Perlu Dan Bersifat Egedemi Kerana Anwar Telah Mengangkat Sumpah Sebagai Perdana Menteri Jadi Yang Aku Airan Waktu Di Luar Parlimen Mereka Kata Anwar Ibrahim Tidak Keabsahan Menjadi Perdana Menteri Tapi Sudah Masuk Dalam Parlimen Tak Mau Pula Undi Takut Adakah Takut Takut Kedapatan Yang Mereka Memang Kalah Teruk Takut Mereka Kedapatan Bahwa Anwar Ibrahim Memang Ada Keabsahan Dua Pertiga Itukah Tujuannya Dia Berkata Adalah Lebih Munasabah Undian Dilakukan Sebelum Seseorang Perdana Menteri Dilantik Yang Ini Memang Lucu Mana Ada Buat Begitu Sebab Nanti Ada Orang Beli Beli Sini Sana Biar Sudah Dilantik Baru Kita Tahu Itu Memang Saya Rasa Paling Patut Saudara Saudara Sekalian Apa Yang Lebih Menarik Lagi Ialah Rafizi Terut Membuat Kelainan Pada Pada Sidang Parlimen Kali Ini Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Sahidan Kasim Ini Memang Menarik Perhatian Kita Apabila Beliau Kata Biar Mereka Undi Sesama Sendiri Sahidan Kasim Mengatakan Mencadangkan Perikatan Nasional Tidak Mengambil Bahagian Dalam Undi Percaya Saya Pikir Sahidan Tak Perlulah Undi Kalau Tak Mau Tak Perlulah Undi Lagi Bagus Itu Lebih Baik Lagilah Menang Iman Anwar Ibrahim Katanya Tidak Lagi Keperluan Berbuat Demikian Kerana Yang Di Pertuan Agong Sudah Melantik Anwar Biar Mereka Undi Sama Sendiri Katanya Jadi Kalau Begitu Kamu Kena Akui Anwar Ibrahim Adalah Perdana Menteri Yang Sah Sokonglah Kerajaan Untuk Memajukan Malaysia Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye